Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Intro Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat poster hari kemerdekaan di aplikasi Canva ya Oke sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat teman-teman yang ingin order desain poster atau desain lainnya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya Happy watching guys! Nah jadi yang pertama kalian harus siapin dulu aplikasi Canva Nah jadi untuk aplikasinya ini kalian bisa download di playstore ya Oke langsung aja kita buka aplikasinya Intro Nah jadi tampilan aplikasinya seperti ini ya guys Nah jadi di bagian bawah ini langsung aja teman-teman klik tambah Intro Oke terus di pencarian yang ada di atas cari poster Intro Nah jadi disini bisa kalian pilih aja ukurannya ya Nah jadi disini aku pilih ukuran yang ini ya guys Jadi untuk ukurannya 42 x 59,4 cm Oke jadi aku pilih poster vertikal ya guys Jadi untuk ukurannya 42 x 59,4 cm Oke langsung aja di klik Nah jadi untuk ukurannya seperti ini ya guys Oke langsung aja kita atur warna backgroundnya Nah jadi untuk warna backgroundnya disini kita ganti dulu ya Oke jadi caranya langsung aja kalian klik backgroundnya Nah terus di bagian bawah langsung aja teman-teman Pilih warna Nah jadi langsung aja disini di sebelah kiri Kalian klik tombol plus yang warna-warni ini ya Langsung aja di klik Nah terus di bagian bawah ini langsung aja teman-teman ketik kode warnanya ya Oke jadi disini untuk kode warnanya 73 x 21 x 23 Nah jadi untuk kode warnanya 73 x 21 x 23 Oke jadi seperti ini warnanya ya guys Oke guys jadi langsung aja kalian klik tambah yang ada di bawah Nah terus di bagian bawah ini langsung aja teman-teman pilih elemen Oke kemudian di bagian bentuk ini kalian pilih bentuk lingkaran ya guys Oke langsung aja kalian pilih bentuk lingkaran ya Langsung aja di klik Oke kemudian disini kita besarin dulu Jadi kalian bisa tarik di sisi ujungnya ya guys Nah jadi kalian besarin seperti ini ya Oke kemudian warnanya kita ganti di bagian bawah langsung aja pilih warna Nah jadi di sebelah kiri kalian bisa klik lagi tombol plus yang warna-warni ini ya Langsung aja di klik Terus kemudian di bagian bawah langsung aja teman-teman ketik kode warnanya ya Oke untuk kode warnanya 58 x 1 c lagi ya guys Oke jadi untuk kode warnanya 58 x 1 c ya Nah jadi untuk warnanya seperti ini ya guys Oke guys jadi untuk lingkaran yang ini kita ada pikat Jadi caranya langsung aja teman-teman klik tambah yang disamping tombol sampai ini ya Oke terus kalian tarik ke atas Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys jadi langkah selanjutnya langsung aja klik tambah lagi Oke terus di bagian bentuk ini kalian pilih bentuk kotak ya guys Jadi langsung aja di klik Oke kemudian warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Terus di bagian sebelah kiri kalian klik tombol plus yang warna-warni ini ya Oke terus di bagian bawah langsung aja teman-teman ketik kode warnanya ya guys Jadi untuk yang ini kode warnanya C80403 ya Oke jadi untuk kode warnanya C80403 Oke jadi seperti ini warnanya Nah kemudian yang ini kita atur di bagian bawah Terus kalian tarik sisi ujungnya ya guys Jadi kalian tarik ke sebelah kanan ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah terus di pencarian yang ada di atas Langsung aja cari 17 Agustus Oke kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih gambar yang ini ya guys Langsung aja di klik Oke terus kita besarin Kemudian kita atur di bagian bawah Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian klik tambah lagi Terus kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Terus kita besarin Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita kecilin Kemudian atur di bagian bawah Oke guys kemudian yang ini kita ada pikal Langsung aja klik tambah Di samping tong sampai yang ada di atas ini Terus kita atur di sebelah ini ya Oke untuk yang ini kita balik ya guys Jadi di bagian bawah langsung aja Kalian geser Terus pilih balik Nah kemudian disini kalian pilih balik horizontal Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian langkah selanjutnya Klik tambah lagi Terus kita scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Oke kita kecilin Kemudian atur di bagian ini Oke kemudian kita ada pikal Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus kita atur di sebelah ini ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian langkah selanjutnya Klik tambah lagi Terus kita scroll ke bawah Oke jadi aku pilih yang ini ya guys Jadi disini masih di bagian bendera Indonesia ya Langsung aja kita pilih yang ini Terus kita kecilin Kemudian atur di bagian ini Oke guys kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih transparansi Oke langsung aja di klik Oke langsung aja di klik Terus transparansinya disini aku atur jadi 35 ya guys Oke jadi seperti ini Nah kemudian yang ini kita ada pikal Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus kemudian kita atur di sebelahnya Oke kemudian yang ini kita balik ya guys Jadi di bagian bawah kalian geser Terus pilih balik Oke kemudian langsung aja pilih balik horizontal Nah jadi seperti ini ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys jadi kemudian langkah selanjutnya Kita tambahin teksnya ya Nah jadi di bagian bawah langsung aja teman-teman Klik tambah Terus kemudian di bagian bawah langsung aja pilih teks Oke kemudian langsung aja tambahkan judul Nah jadi disini aku ketik dirga hayu Oke warnanya tetap warna putih ya guys Oke kita kecilin Kemudian atur di bagian atas Terus kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Kemudian di pencarian pon Langsung aja cari selima ya guys Nah jadi ponnya aku pilih selima ya Oke jadi seperti ini ponnya Kita besarin Kemudian atur di bagian ini aja ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus tambahkan judul Nah jadi disini aku ketik Republik Indonesia Oke kemudian Oke kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Terus di pencarian pon Langsung aja cari Lea gue Spartan ya guys Nah jadi aku pilih yang ini ya Oke kemudian kita atur jaraknya Di bagian bawah kalian geser Terus pilih jarak Oke kemudian jarak barisnya disini Aku atur jadi Satu-satu ya guys Oke jadi seperti ini Kemudian kita atur di bagian ini Oke guys kemudian warna textnya Kita ganti langsung aja pilih warna Nah jadi disini aku ganti Jadi warna merah ya guys Jadi warna merah ini ya Jadi kalian bisa scroll aja ke bawah ya guys Terus pilih warna merah yang ini ya Oke terus kemudian di bagian bawah Kalian geser Terus pilih epic Nah jadi kalian geser lagi Kemudian kalian pilih kerangka Oke langsung aja di klik lagi Oke ketebalannya disini Aku atur jadi 170 ya Oke warnanya kita ganti Jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus tambahkan judul Oke disini aku ketik angka 7 Terus ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Nah jadi untuk pon yang ini Aku pake yang tadi ya guys Setelah gue separtan ya Oke jadi seperti ini Kemudian kita besarin Terus kemudian kita dapik kalang Langsung aja klik tambah Disamping tong sampah ini Terus kita ketik angka 8 Oke guys kemudian kita dapik kalang lagi Langsung aja klik tambah disamping tong sampah ini Terus kemudian kita kecilin Atur di bagian atas Nah disini aku ketik tahun ya guys Nah jadi seperti ini ya Nah untuk di bagian bawah ini Kalian bisa isi dengan nama Sosial media kalian ya guys Nah jadi seperti ini ya guys Jadi disini di bagian bawah ini Aku ketik nama youtube Terus instagram Kemudian aku ketik Seperti ini ya Nah jadi di bagian bawah Kalian bisa ketik aja Sosial media kalian ya guys Oke guys jadi kira-kira Seperti ini hasilnya ya Nah jadi cara simpannya Kalian klik panah yang ada Ada di pojok kanan atas Terus kemudian pilih undo Oke langsung aja klik undo ya Kita tunggu prosesnya selesai Nah jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke guys jadi seperti ini hasilnya ya Oke jadi mungkin cukup sampai disini Tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax